ini adalah sistem kerja dari raket apung kita awali dengan melihat ini namanya spray bar ini adalah instalasi untuk air masuk ya ini aja saya buat lubang-lubang kecil agar menyembur dan membuat buih di dalam genangan air sehingga air akan kaya optogen keburan air ini nantinya akan mengalir ke arah hilir ya melewati geretan tanaman yang diapungkan dalam raket apung kita lihat bagian akarnya itu ya di dalam keadaan normal akan seperti ini terendam terus mengaliri geretan raket apung dalam hal ini saya sedang menanam dolorosa dan red oplish dia akan berakhir di hilir dan kita lihat bagian hilirnya itu ada lubang-lubang pembuangan kita bisa angkat seperti ini ini disebut lubang overflow saya buat dengan jarak tertentu selebar bak supaya alirannya merata selebar bak pula dari overflow itu air nutrisi akan masuk ke pipa penampungan di luar ini tipe dua ini ya dan air yang tertampung itu akan dialirkan ke reservoir atau tandon atau bak penampungan ya di dalamnya situ ada pompa sirkulasi ya setelah tertampung ini kita lihat bagian dalamnya setengaja air itu saya banting saya lagi untuk menciptakan gelembung kemudian Anda bisa lihat di sebelah jauhan ada pompa sirkulasi nah pompa itulah yang akan mendorong kembali nutrisi melewati di pakecil setengah in ini ya naik terus ke arah bulu kembali nah nantinya dia akan mengalirkan air kembali melalui spray bar yang tadi kita sudah bicarakan dengan demikian air hanya akan tertikulasi dan tidak ada sedikitpun yang terbuang ya kemudian aliran ini pula lah yang akan membuat nutrisi menyebar ke semua akar tanaman yang ditanam demikian prinsip kerja dari rakit aku semoga bermanfaat terima kasih terima kasih